Teman-teman kamu di sini yang ikut luring, ikut pelajaran langsung, dikarenakan ada kendala dengan HP-nya. Kalian juga boleh, misalnya ada kendala dengan HP-nya, silahkan datang ke sini. Tapi harus izin dari wali kelasnya, akhirnya oleh wali kelas diizinkan atau tidak. Anak-anak sekalian, yuk kita baca doa dulu sebelum kita mulai pelajarannya. Supaya kita bisa belajar dengan lancar. Segala pelajaran yang kita terima, walaupun waktunya cuma sedikit, bisa nyangkut di otak kita, sehingga bisa kita aplikasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sehari-hari. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, sekarang ibu minta kalian tulis nama dan kelas kamu di kolom chat. Karena kemarin waktu ibu Nurul tapping terakhir, itu ada nama yang bukan nama asli yang ada di dalam absen, di dalam nilai. Jadi ibu Nurul terkendala dengan nama itu, tapi sesudah tanya-tanya dengan beberapa guru baru ketahuan bahwa itu adalah namanya siapa. Cuma jangan lagi diulangi, sehingga ibu Nurul tidak harus tanya-tanya ke guru-guru yang lain. Jadi kalian silakan tulis nama kalian di situ juga dengan kelasnya. Sementara ini matikan dulu mikrofonnya, karena waktu kita hanya sedikit untuk menerangkan pelajaran kita. Yang punya buku paket, pasti semuanya punya, siapkan buka halaman 219. Sudah sayang? Oke, di sini ibu Nurul ditemani oleh 3, harusnya ada 5 anak murid ibu yang harusnya ada di sini. Tidak tahu itu yang 2 kemana. Jadi dengan datang ke sini, kalian tidak ada alasan karena HPnya rusak dan sebagainya. Oke, sudah ditulis namanya, silakan matikan dulu kameranya. Nanti terakhir baru kita buka kameranya. Jadi dirapikan dulu bajunya, supaya kita tetap belajar dengan cara-cara sekolah. Sekarang kita masuk sistem peredaran darah manusia. Oke, sudah siap ya? Nah, yang minggu kemarin kita masuk sistem juga peredaran darah manusia. Jadi dalam sistem ini, ibu bagi menjadi 2 waktu. Ya, 2 waktu. Sebenarnya di pelajaran ini, harusnya kita mengadakan praktek, yaitu praktek tentang golongan darah. Cuman karena waktunya memang seperti ini, itu tidak mungkin untuk melakukan praktek-praktek yang lain. Untuk bahan ingat-ingat dulu, sistem peredaran darah manusia. Ya, yang di sini boleh jawab. Siapa yang mengedarkan darah manusia? Jantung, bentar. Terus dibantu dengan apa? Siapa yang dianggapnya sebagai selang? Yang sebagai selang? Ya, pembuluh ya. Pembuluh, ada pembuluh nadi atau arteri. Dan juga ada pembuluh vena atau pembuluh balik. Sekarang yang dibawa oleh mereka siapa? Yang dibawa oleh jantung itu apa sebenarnya? Jantung itu kayak mompah apa sih? Tadi sudah dibilang. Mompah darah. Jadi yang dibawa oleh jantung, dibawa oleh pembuluh darah itu adalah darah. Darah disebut ada darah kotor, ada darah bersih. Darah kotor itu artinya darah yang mengandung oksigen dan darah, sorry, darah bersih ya. Darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen dan darah kotor adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Artinya kalau dia darah bersih, berarti dia baru berasal dari paru-paru. Kalau dia disebut darah kotor membawa karbon dioksida, berarti dia berasal dari tubuh manusia. Jantung terbagi menjadi berapa kemarin? Empat ya. Bentar lagi empat. Yang atas kita sebut serambi, yang bawah kita sebut bilik. Kemudian serambi dan bilik kita bagi lagi menjadi dua lagi. Sebelah kanan, yang atas tadi apa? Serambi, kalau sebelah kanan berarti serambi kanan. Kalau sebelah kiri berarti serambi kiri. Kemudian ada bagian bawah, bilik kanan dan bilik kiri. Oke, udah ya jelas ya. Kalau ditanya fungsi darah itu apa sih? Atau darah itu ngapain aja sih? Satu, darah itu membawa oksigen dan karbon dioksida. Dua, darah membawa sari-sari makanan. Juga darah membawa sisa-sisa sari-sari makanan. Oke, jelas ya. Sekarang, darah itu ternyata ada beberapa gorongan. Sekarang kita masuk. Kalau kita lihat, darah itu kok kayaknya merah aja. Benar enggak? Darah itu merah. Oh, Ibu Nurul salah bilangnya harusnya 214 sayang. 214. Darah itu ternyata kita bagi menjadi dua bagian. Darah yang encer, maka kita disebut plasma darah. Nah, ini tugasnya mengantarkan jat-jat makanan, membawa pulang jat-jat sisa makanan atau sisa metabolisme. Nah, ini sebagian besar terdiri dari air. Ini sebagian besar, plasma darah ini sebagian besar terdiri dari air. Biasanya kalau kita bisa lihat, darah ini agak encer. Kalau dalam pengertian kita ya. Tapi warnanya hampir sama tetap berwarna merah. Nah, kemudian plasma darah sebanyak 55% dari darah kita, ada lagi bagian yang lain yang disebut dengan sel darah. Nah, sel darah ini juga enggak kalah pentingnya. Sel darah kita bagi tiga. Ya, yaitu disebut sel darah merah atau bahasa kerennya eritrosit. Ya, nah kemudian yang kedua likosid atau sel darah putih. Yang ketiga, trombosid atau keping darah. Nah, ini tiga-tiganya punya tugas sendiri-sendiri. Ya, jadi Ibu Nurul sebutkan lagi, plasma darah tugasnya mengantarkan jat-jat makanan dan sisa-sisa makanan. Nah, sel darah merah kita bagi lagi jadi tiga. Ya, eritrosit, eritrosit atau sel darah merah ngapain? Nah, dia ini fungsinya mengantarkan oksigen. Ya, jadi darah itu ada yang nganterin makanan siapa namanya? Plasma darah. Yang ngantarkan oksigen? Sel darah merah. Nah, sel darah merah ini, ini bisa habis, bukan habis, bisa terbuang. Ya, sel darah merah ini umurnya cuma tiga bulan atau 120 hari. Nah, kemudian kalau sudah 120 hari bagaimana? Dia akan terbuang. Nah, siapa yang buang? Ini Ibu Nurul simpan dulu. Ya, nah kemudian bagaimana? Jadi kalau sekarang tanggal 19 November terbentuklah sel darah merah. Biasanya terbentuk di sini nih, di belakang kita ya. Ulang belakang ini, terbentuk sel darah merah. Sel darah merah yang terbentuk hari ini, ya, dia akan, setelahnya akan tua ya, atau akan dirombak, atau kita bilang akan mati, sesudah 120 hari dari sekarang. Jadi kira-kira Desember, Januari, Februari. Maka darah yang terbentuk sekarang itu akan mati. Ya, oke. Jadi Masya Allah, Allah terus berikan kita darah terus Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, dari mana sih bu darah? Kan kita enggak, enggak kayak derah bola. Ya kan, terus dari mana? Dari makanan yang kita makan, ya. Kita makannya apa? Jangan, kita makannya sayur bayam, Alhamdulillah kita dapat makanan. Ya, kita makannya kangkung, Alhamdulillah kita dapat darah dari, ya, pembentuk darah dari kangkung, dari sayur-sayuran. Ya, jelas sampai situ. Nah, itu terbentuk 120 hari, ya. Kemudian, dari sel darah merah ini, ada yang namanya hemoglobin, atau disebut HB. Ya, nah, hemoglobin inilah yang tugasnya mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Ya, jadi hemoglobin. Sering enggak dengar, aduh lemes nih, kenapa? Oh, HB-nya rendah. Sering dengar kayak gitu? Ya, biasanya orang yang lemes itu HB-nya diibarakan dengan HB-nya rendah. Artinya, kalau HB-nya turun, berarti oksigen yang beredar ke seluruh tubuh akan berkurang. Jelas di sini? Nah, ya, itu tugasnya eritrosit, atau sel darah merah. Yang kedua, glikosid, atau sel darah putih. Nah, sel darah putih ini fungsinya buat apa? Sel darah putih ini umurnya cuma lebih pendek lagi, hanya 13 atau 15 hari. Umurnya lebih pendek lagi. Buat apa? Diam untuk mencegah kuman-kuman penyakit yang masuk, atau sebagai daya tahan tubuh. Nah, kemudian yang terakhir, trombosid, atau keping darah. Nah, ya, keping darah ini fungsinya untuk pembekuan darah. Suka enggak? Atau kita kepotong, ya, terus darahnya enggak berhenti-berhenti. Nah, itu kenapa? Karena trombosid kita kurang. Gimana caranya dapat supaya trombosid doang? Enggak bisa, kita tetap harus banyak makan supaya makin banyak darah yang kita dapatkan. Ingat ya, kita bukan kayak Dracula yang mau ngisip darah, enggak. Tapi kita dapatkan darah itu dari makanan-makanan yang kita makan. Boleh jajan atau boleh sembarangan? Boleh, tapi sebaiknya sayuran juga tetap kita makan. Sehingga kita tetap banyak mengandung darah. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Kok sampai darahnya bisa beku? Nah, prosesnya ini trombosidnya terpecah, keping darahnya terpecah. Nah, kemudian pecahan-pecahan trombosid ini akan mengudah fibrin. Sehingga darah ini akan ditutup. Menurut ulang, bagian-bagian darah, 55 persen dari plasma darah mengandung sari-sari makanan. 45 persennya terdiri dari sel darah. Sel darah kita bagi tiga, apa aja sayang? Eritrosid, terus likosid, dan trombosid. Siapa yang mengantarkan oksigen? Eritrosid, di bagian mana dia mengantarkan oksigen? Di bagian HB, atau disebut dengan hemoglobin. Oke, jelas ya? Siapa dari keempat ini yang tugasnya menahan kuman-kuman yang masuk atau menjaga daya tahan tubuh? Siapa? Likosid. Siapa yang tugasnya membekukan darah? Trombosid atau coping darah. Oke, yang di rumah jelas ya? Kita lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Ibu lainnya? Ya? Oke. Nah, sekarang ini kita lihat dalam tayangan bulurul ya. Itu ada plasma darah yang disini sayang sekali gak bisa lihat ya. Ada plasma darah, ada sel darah eritrosid, likosid, dan trombosid. Plasma darah sebanyak 50% atau 55%. Sel darah merah sebanyak 40% atau 45%. Oke, lanjut. Nah, sekarang ya, kalau kita lihat siapa yang pernah mengunjungi donor darah. Barangkali ada yang pernah mengunjungi. Nah, sekedar pengetahuan, donor darah itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kenapa gak bisa setiap minggu? Nah, itu tadi. Kenapa harus 3 bulan sekali? Karena sel darah merah itu bertahan selama 3 bulan atau 120 hari ya. Nah, jadi ketika kita diambil darahnya atau kita donor darah, kelihatannya memang darahnya semua yang pernah lihat foto orang donor? Pernah ya, barangkali pasti pernah ya. Itu kita diambil, tapi gak diambil semuanya. Nah, diambil hanya sekitar 250 cc. Atau dilihat orangnya, oh ini kegemukan, oh ini kekurusan. Nah, diambil. Tapi sebelum kita diambil donornya, darahnya, kita juga harus dicek dulu HB-nya. Ya, hemoglobin kita berapa? Kalau HB-nya turun, jangan diambil darahnya, karena nanti orangnya akan koin. Enggak, kalau koin enggak ya. Akan pingsan ya. Nah, sekarang kalau sudah diambil darahnya, lihat tayangan bunurul yang ada warnanya itu. Nah, kalau sudah diambil darahnya, darah itu akan diputar. Ya, akan diputar. Nah, buat apa? Supaya di situ dipisahkan. Tadi kan ada 4 ya, ada 4 golongan darah. Eh, sorry, ada 4 bagian darah dipisahkan. Ada yang butuh plasma darah, masuk ke sana. Ada yang butuh likosid, ada yang butuh trombosid, ada yang butuh sel darah merah. Nah, kalau sudah dalam satu tabung ini ada, lihat tayangan bunurul yang ada warna merah kuning. Nah, kalau sudah ada ini, ini akan dipisah. Nah, dipisahkan darah merah mana, trombosid mana, plasma darah mana. Jadi seperti itu. Sehingga kalau kita seseorang membutuhkan, kalau seseorang membutuhkan darah, itu akan ditanya, yang dibutuhkan apa? Trombosid, sel darah merah, sel darah putih, atau plasma darah. Itu ya. Oke, lanjut nih. Nah, sekarang golongan darah. Ya, pernah ditanya enggak, eh golongan darah kamu apa sih? Pernah enggak ditanya gitu? Iya, ya. Golongan darah itu ternyata pernah. Iya, ya. Pernah ditanya seperti, eh golongan darah kamu apa sih? Nah, ya. Nah, golongan darah itu kita bagi menjadi empang. Ya. Siapa yang bagi? Yang bagi ada Karl Lanstenner. Iya. Dia adalah seseorang yang pertama kali menemukan bahwa di dalam darah orang-orang itu ternyata berbeda-beda. Ada yang mengandung aglitunogen banyak, ya, tapi juga ada yang mengandung sedikit, ya. Maka itu golongan darah kita bagi menjadi empang, ya. Golongan darah A, golongan darah apa? A. Terus? B. B, terus A, B, dan O. Ya. Nah, ini golongan darah ini kita bagi A, B, A, B, dan O. Ya, kita bagi-bagi ini. Jadi setiap orang itu berbeda-beda golongan darahnya. Nah, ketika kita merasa kuat, merasa sehat, HB-nya banyak, ayo kita donorkan darahnya. Ya, karena kita simpan-simpan darahnya juga tiga bulan akan terkuras, kebuang. Ya kan? Karena tubuh kita otomatis akan membentuk darah yang baru. Ya kan? Makanya siap tiga bulan, kalau badan kita sehat, umur kita cukup, ayo kita donorkan darah. Ya. Dan donorkan darah itu sesuatu yang mulia dan kita tidak rugi dalam tubuh kita itu tidak pernah rugi kalau kita mengeluarkan darah. Ya. Oke. Orang yang terima darah disebut resipan dan orang yang memberikan darah disebut pendonor. Ya, jelas ya. Kalau bunurul sumbang darah, maka bunurul dibilang pendonor. Kalau bunurul terima darah, maka bunurul dibilang resipan. Ya. Nah, sekarang untuk donor darah, ya. Nah, kita sebut transfusi darah, enggak bisa sembarangan. Oke. Bunurul kebetulan golongan darahnya AB. Ya. Diambil golongan darahnya. Ya, kebetulan bunurul termasuk yang rajin sebelum pandemi ya. Untuk mengambil darah. Ya, diambil darahnya. Ya. Kemudian darah bunurul disimpan. Ya, disimpan. Golongan darahnya apa tadi? AB. Sudah disimpan. Nah, nanti disimpan dipisah dulu nih. Sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma darah. Nah, apabila ada orang yang mau membeli darah, pernah dengar beli darah? Ya. Bukan kayak beli cabai. Ya, beli darah. Saya mau beli darah. Orang itu akan ditanya, golongan darahnya apa? AB. Oh, berarti dia boleh gunakan darah yang sudah ibu berikan. Ya. Jadi, kalau enggak, bu, 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 beli darah. Nah, mendikasi. Enggak. Kalau kita tabrakan golongan darahnya, ya, maka itu akan terjadi sesuatu dengan tubuh kita. Oke, disitu bisa lihat, ya, yang di buku juga ada halaman sel 220, ya. Jadi, kalau seseorang golongan darahnya A, dia hanya bisa memberikan kepada golongan darah A dan golongan darah AB. Kelihatan? Ya. Kalau dia golongan darah A, yang atas, dia hanya bisa memberikan kepada golongan yang di, ya, A dan AB. Kalau dia golongan darahnya B, dia hanya bisa memberikan darahnya kepada B dan AB. Kalau dia golongan darahnya AB, ya, berarti dia bisa memberikan kepada A, B dan AB. Ya. Kalau dia golongan darahnya O? Nah, ya, dia bisa memberikan kepada A, B, A. Ya. Oke, jelas ya sampai situ ya. Jadi, terus yang ditanya apa? Dari golongan darah AB, apa yang dibutuhkan? Oh, saya butuhnya sel darah merah eritrosit. Maka diberikan eritrosit golongan darah AB. Kalau yang dibutuhkan trombosit, diberikannya ke trombositnya. Ya, jadi macam-macam kebutuhannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat. Apa yang terjadi dengan O yang orang tua kita? Ya. Kalau golongan orang tua kita, papahnya O, mamahnya O, ya, berarti kemungkinan anaknya apa? Ya, O ya. Ya, kalau golongan darah papahnya O, mamahnya A, papahnya O, mamahnya A, maka golongan darahnya hanya dua. O atau A. Ya. Kalau sekarang ayah kita O, ibunya B, ya, maka anak itu hanya ada, punya dua golongan, yaitu golongan O dan golongan B. Kalau anaknya delapan, ya, anaknya delapan boleh. Golongannya cuma dua. Mungkin yang nomor satu golongannya O, nomor dua O, nomor tiga B, nomor empat O, nomor lima B, nomor enam O, nomor tujuh B, nomor delapan O. Pokoknya cuma dua saja, O dan B. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau anak ayahnya A, ibunya AB. Nah, ini lengkap. Ya. Bisa ada golongan A, bisa ada golongan B, bisa ada golongan AB. Yang mau lengkap lagi? Bisa. Kalau ayahnya A, ibunya B, maka anaknya bisa O, bisa A, bisa B, dan juga bisa AB. Nah, ini yang paling lengkap nih. ya. Ya. Tapi, beberapa tahun yang lalu, Bu Nurul mengadakan praktek ini. Ya. Kemudian, murid Bu Nurul pulang. Ya. Besoknya datang nangis. Kenapa nangis? Bu, saya anak muud. Ya, bilang anak muud siapa? Golongan darah ibu saya O. Golongan darah ayah saya O. Kenapa saya AB? Nah, ya. Sempat kaget juga Bu Nurul. Jadi, maksudnya, ini memang benar, teori ini benar, tapi mungkin kesalahannya, ada juga pada pemeriksaan golongan darah. Ya. Jadi, jangan langsung, bu, saya anak muud. Terus Bu Nurul tanya, pungud di mana tempat sampah? Bu Nurul gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu langsung, wah, saya anak muud. Tidak ya. Karena kesalahan bisa saja waktu praktek kita salah, atau pada waktu pemeriksaan yang lain salah. Ya, teori ini memang benar, tapi jangan kemudian kita ambil, wah, berarti saya anak muud dong. Jangan ya, karena golongan darahnya berbeda. Oke, jelas sampai sini? Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Yuk, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke. Nah, kalau tadi darah itu sebagai pengantar sari makanan dan mengambil pembuangannya, mengantarkan oksigen dan mengambil karbon dioksida, menjaga tubuh atau menjaga infeksi, kemudian membekukan darah. Sekarang ada lagi. Ya. Dengan peredaran darah ini, bukan cuma tiga inilah yang akan menolong kita. Nah, ada lagi organ-organ lain dalam sistem peredaran darah, yang tugasnya adalah mencegah kuman-kuman yang masuk ke dalam darah. Ya, yang paling enak atau paling gampang ingat ada yang pernah sakit amandel. Nah, ya, kalau amandel ceritanya di mana ditanya? Menurutnya manggap. Ya, 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 nah, itu namanya tonsil. Nah, tonsil ini apa? Ini adalah pencegahan pertama, ya, dalam mulut kita ini untuk mencegah datangnya bibit penyakit. Ya, ada lagi pernah dengar kelenjar limfa. Limfa, bukan limpa ya, limfa. Ya, kelenjar limfa itu di mana? Ada di beberapa bagian. Ya, atau disukai orang nyebutnya terkenalnya dengan getah bening. Ya, getah bening itu ada di leher. Nih, ya, ada di pangkal paha, ada di ketiak. Nah, getah bening, ya, banyak sebenarnya tempat-tempat lain juga banyak ya. Nah, getah bening buat apa? Getah bening ini adalah, ya, tempat pertahanan kuman. Ya, kuman yang datang dari mana? Dari kulit. Atau dari luar. Ya, ya, nah ini ditahan oleh, kalau kumannya ke sini ditahan oleh leher. Kumannya di ketiak, ditahan oleh getah bening di ketiak. Kumannya di kaki, ditahan oleh pangkal paha. Ya, kelenjar limfa atau getah bening ini banyak sekali. Ya, ini untuk membantu pertahanan tubuh. Jadi, bukan cuma likosit aja yang kerjanya menjaga kuman-kuman yang masuk. ya, tapi ada limfa atau getah bening. Ya, jadi dia dibantuin. Dengar? Jelas sampai sini? Ya, nah, kemudian, udah kelenjar limfa. kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, Ya, kita lihat slide-nya itu kelenjar-kelenjar limfa yang ada di dalam tubuh kita. Ya, Allah bikin segitu banyak, sehingga sebenarnya pertahanan dalam tubuh kita itu udah luar biasa. Ya, cuman kita manusia aja yang suka tidak mengindahkan, yang suka melanggar, ya, sehingga pertahanan tubuh kita menjadi lemah. Ya, itu kelenjar-kelenjar kita bening. Oke, sekarang, baru yang namanya limfa. Nah, limpa ya, ini limpa ada di belakang, di belakang lambung. Ya, ini buat apa? ini juga sebenarnya sebagai penjaga sistem pertahanan dalam mengunduh hukuman juga. kemudian tadi amandel. oke, lanjut. Ya, nah, sekarang, kelainan penyakit. Ada yang disebut anemia, ada yang disebut reokimia, atau kanker, darah. Kalau jadi, kebanyakan darah putih, ya, sehingga darah merahnya termakan. Nah, kalau tidak ada darah merah, ya, berarti kita lemah. Hemophilia, darahnya sukar, membeku, tidak bisa beku. Kenapa? Karena trombositnya yang kurang. Hipertensi atau hipotensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi, hipotensi tekanan darah rendah. Penyakit jantung, kalau jantungnya sudah bermasalah, berarti, peredaran darahnya akan terganggu. Oke, sampai sini dulu, ya. Bu Nurul kasih tugas, cuman ingat, ini Bu Nurul terima, paling lambat hari minggu besok. Ya, Bu Nurul, jadi kalau yang sudah ke Senin, itu sudah, nilainya sudah sangat jelek. Ya, nah, kemudian, minggu depan, kita akan ulangan. Jadi, kalau yang tidak mengerjakan tugas, terakhir ini, Bu Nurul sebut terakhir ini, maka ulangan besoknya juga, tidak akan Bu Nurul terima. Ya, otomatis itu tidak bisa, dalam Google Form-nya. Ya, jelas ya, jadi harus kumpulkan dulu. Ya, ini Bu Nurul punya, beberapa contoh, mungkin sudah dikasih oleh wali kelasnya ya, karena tidak mengumpulkan. Oke, tugasnya, satu, fungsi sel darah merah. Dua, jika golongan darah A, dan ibu B, maka anaknya apa? tiga, bagaimana cara mencegah penyakit pada sistem peredanan darah. Tolong, tolong dikirim ke nomor 0821-2528-7020. Ya, oke ya, nah, yuk sekarang dibuka videonya, dibuka kameranya. B, seragam, udah, yuk, Bu Nurul mau lihat cewek-cewek yang ganteng dan cantik ini mana? Oke, ya, sip, oke, ya, Bu Nurul, oke, Alhamdulillah ya, oke, apa kabar semuanya? Raka, Jihan, Fajar, Wela, oke, ya, Aldo, oke, ya, sehat-sehat semuanya ya. Oke, ini terakhir, kita tanggal tiga udah ulangan ya, udah ulangan dulu ya. Oke, sampai di sini dulu, tetap menggunakan masker, 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, oke, sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya, Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Sebelum kita mulai pembelajaran, nanti kita berdoa terlebih dahulu. Sub indo by broth3rmax,